assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan alvin aliansyah channel masih membahas tentang seputar akuarium air laut yang belum subscribe silahkan subscribe yang belum like share dan komen silahkan ditunggu dari semua teman-teman mencinta ikan air laut kali ini saya akan membahas tentang lampu lampu akuarium air laut sebenarnya lampu akuarium itu banyak ada yang DIY, menggunakan HPL, dan ada yang dari pabrikan tapi disini saya menggunakan lampu led lampu led jenis kancing entah nama ini apa tapi saya membeli di tokopedia jadi ini saya merakit sendiri lampunya ini mungkin karena bentuknya mirip kancing makanya disebut led kancing ini saya dipasang di akuarium 80 cm ini saya jumlahnya lampu led ini ada 44 cm ini saya membeli di tokopedia satu lampu itu harganya 4300 ini saya menggunakan 44 cm lampu biru itu 38 buah lampu putih 4 buah lampu merah 1 buah dan lampu hijau 1 buah ini penampakan dari atasnya ini penampakan dari atasnya 30 cm untuk penampakan dari lampu led ini penampakan dari lampu led lampu led yang sudah rusak saya pergunakan untuk kaki lampunya kalau saya lihat di spesifikasinya lampu ini 1 lampu itu 1,5 watt kalau ditotalkan kalau ditotalkan perkiraan itu hampir 66 watt untuk lampu lampu ini dayanya saya kurang begitu tahu juga apa itu benar spesifikasinya 1,5 watt ini per lampunya tapi cukup juga koralnya kalau siang hari itu mekar bagus Alhamdulillah ini tanknya sudah berjalan mau ke 7 bulan untuk si tank ini koral Alhamdulillah belum ada yang mati bahkan ini ada jamur jamur ini malah beranak beranak pinak itu tadi nya cuma ada 3 sekarang beranak 2 jadi jumlahnya 5 terus ini yang jamur ini juga oh ya ini disini saya menggunakan 2 model full lampu biru sama yang full lampu putih ini kombinasi antara putih sama biru maksudnya untuk ini lampu full biru dan yang ini kombinasi antara biru sama putih yang ini putih yang merah sama hijau itu menyala gitu ya oh iya lampu ini tidak bisa langsung dicolokkan ke arus listrik dia harus menggunakan adaptor yaitu ya atau power supply ini power supply disini saya menggunakan power supply yang 5 ampere maaf nah ini yang 5 ampere makanya ini tidak bisa langsung dicolok ke strom gitu karena harus diubah dulu pakai power supply ini ke DC arusnya gitu ya untuk ini suhu tank saya kalau malam itu 26,1 derajat biasanya kalau siang itu ini di tank saya itu maksimal itu biasanya 26,5 26,5 26,5 paling dingin itu biasanya 25,5 bisa nyuntuk 25 gitu solusi antara di rank segitulah tidak sampai melonjak gitu ya kita coba langsung nyalain aja gitu ini penggunaan mode biru seperti ini untuk full kondisi warna biru biasanya coral-coral warnanya akan semakin keluar akan terang warnanya ini mode biru kalau saya pakai mode yang set lain lagi kombinasi gitu ya kombinasi ada warna putih merah sama hijau semakin agak terang kelihatannya ini ada kolor-kolor polip polip itu biasanya kalau tidak terkena lampu akan menutup terus ini otak ini kerang lobo ini kerang pergun ya ini kebetulan ini saya buat video ini malam hari jadi coral-koral pada lagi istirahat biasanya pada tidak mekar biasanya mekar kalau pagi hari siang hari siang hari lebih mekar lagi biasanya untuk coral gitu ya ini penampakan lampunya menurut saya cukup efektif juga lumayan juga untuk lampunya untuk coral warna lumayan jelas lumayan bagus juga mungkin kalau dibandingkan dengan yang pabrikan cukup beda jauh dari harga aja sudah beda gitu ya pasti hasilnya juga tidak akan jauh berbeda dengan harganya gitu ya seperti ini penampakan lampunya ini namanya lampu led kancing di tokopedia banyak yang jual saya betul-betul ini lokasi di Bandung dan ini penjualnya ada di Bandung gitu ya jadi cukup pakai gojek pakai grab aja sudah bisa langsung nyampe gitu ya tidak harus menunggu lama 3 jam sudah nyampe di tempat gitu tapi ini simple 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 banget tidak perlu solder-solderan ini langsung rangkai aja maaf ini kabelnya berantakan karena emang eh belum saya rapihkan gitu ya ini tadinya awalnya sementara pengen tahu perkembangan koralnya seperti apa tapi ternyata malah bagus hasilnya gitu ya seperti ini penampakan koralnya tidak terlalu mahal saya menghabiskan lampu ini gitu ya mungkin sekitar di bawah di bawah 200an lah ya sama power supply sama kabel-kabelnya gitu ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai lampu LED kancing ini eh terima kasih teman-teman yang sudah menyimak videonya eh jangan jangan lupa subscribe like share komen eh silahkan yang belum subscribe silahkan subscribe eh like juga komen share gitu ya biar saya semakin semangat membuat kontennya lagi eh seperti ini penampakannya dari LED kancing gitu ya eh terima kasih teman-teman salam ikan air laut terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih